Intro Rasulullah SAW berpesan kepada Siti Aisyah Ya Aisyah, jangan kau tidur sebelum melakukan empat perkara Yang pertama, sebelum khatam Quran Yang kedua, sebelum menjadikan para nabi bersyafaat untukmu di hari kiamat Yang ketiga, sebelum para muslimin mereduhi engkau Dan yang keempat, sebelum engkau melaksanakan haji dan umroh Lalu bertanyalah Siti Aisyah Ya Rasulullah Bagaimana aku dapat melaksanakan empat perkara seketika Rasulullah tersenyum dan bersabda Satu, jika engkau akan tidur Bacalah surah Al-Ikhlas tiga kali Seakan-akan kau telah mengatamkan Al-Quran Yang kedua, bacalah solawan untukku dan untuk para nabi sebelum aku Yang ketiga, beristighfarlah untuk para mu'minin Maka mereka akan mereduhi engkau Yang keempat, berbanyaklah bertasbih, bertahmid, bertahlil, dan bertakbir Maka seakan-akan Engkau telah melaksanakan ibadah haji dan umroh Sahabat, sampaikanlah pesan ini kepada orang lain Maka ini akan menjadi sedekah jariah Padahal setiap orang yang Anda kirimkan Dan apabila kemudian dia mengamalkannya Maka kamu juga akan ikut mendapatkan ganjaran pahalanya InsyaAllah Rasulullah s.a.w. bersabda Barang siapa yang menyampaikan satu ilmu saja Dan ada orang yang mengamalkannya Maka walaupun yang menyampaikannya sudah tidak ada atau meninggal dunia Dia akan tetap memperoleh pahala Hadis Ruwayat Bukhari